Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini di dalam mobil langsung digelidah petugas. Dari penggelidahan di dalam mobil pelaku, polisi berhasil menemukan satu bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas tisu yang disimpan di dashboard mobil. Kedua pelaku yang dipergoki membawa narkoba pun tidak bisa mengelak dan mengakui baru saja belanja narkoba sabu-sabu di wilayah Lampung Selatan. Saat perjalanan pulang, pelaku yang sadar dikejar polisi berusaha mengebut dan terjadi aksi kejar-kejaran di jalan raya. Pemintaan terjadi kebutuhan-kebutuhan kejar-kejaran sehingga akhirnya kita berhasil mengandang mereka, minta mereka di sekitar pencuati. Setelah kita lakukan penggelidahan, benar di dalam kendaraan atau kedua orang tersebut, kita temukan narkoba jenis sabu-sabu. Dari hasil pemeriksaan kita, mereka mengambil barang dari luar Lampung Nengah, yaitu di sekitar Lampung Selatan, namun ada juga di tempat lain, masih kita kembangkan. Dari hasil pemeriksaan awal, kedua pelaku ini seluruhnya warga Lampung Utara. Keduanya bernama Rio Haryanto dan rekannya Rido Ibram Syah. Keduanya ditangkap di Lampung Tengah saat baru saja berlanggan narkoba di Lampung Selatan dan dalam perjalanan pulang ke Lampung Utara. Kedua pelaku ini bergoki membawa narkoba langsung di gelandang ke Matorres, Lampung Tengah. Polisi saat ini masih mengembangkan kasus ini guna menangkap pelaku narkoba lainnya, termasuk pelaku penyuplai narkoba sabu-sabu. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.